Halo, balik lagi bareng gue Irwan, di tutorial kali ini kita akan bahas tentang cara mengatur layout start, tombol start, disini tampilan tombol start, ya caranya kita akan atur ya. Gimana caranya mengatur beginian biar rapi? Itu ada tekniknya. Yang pertama misal kita mau majang misalkan After Effects, kita punya software Adobe After Effects CS6, pengen kita masukin ke sini, biar gampang nyarinya. Caranya gimana? Tinggal klik aja, tahan, tapi jangan dilepas, masih di klik, terus kita tarik ke sini, lepas, gitu, sehingga dia akan muncul disini. Ini layoutnya kita bisa atur, tinggal klik aja drag ke atas, jadi drag itu klik terus tahan, jangan dulu dilepas, gitu. Terus kita juga bisa resize ukuran, misalnya ini kegedean, kita pengennya kecil, kita tinggal klik kanan aja, kanan pilih resize small, nanti jadi kecil, gitu. Kita mau balikin lagi, medium. Terus, kalau yang bawaan, aplikasi bawaan ini, kayak gini nih, ini aplikasi bawaan, itu ada pilihan lagi yang lainnya ya. Ada wide, wide itu lebar, kayak gini. Ini wide, ada large, large itu kotak gede. Kan kurang bagus kalau gitu ya, kita pilih yang medium aja, sehingga kita harus tarik-tarik lagi, untuk terapiin, gitu ya. Nah, kan jadi rapi. Itu teknik untuk merapikan, merapikan apa? Merapikan tombol start di Microsoft Windows 10. Kenapa? Harus rapi, biar kelihatan bagus aja, terus ini juga nggak percuma. Kayak gini, ini kan jarang dipakai nih, news. Kalau gue sih jarang pake ya, Xbox kayak gini, jarang pake. Jadi, kadang gue hilang-hilangin, yang kayak gini, unpin. Untuk ngilanginnya, unpin. Klik kanan, unpin. Jadi, dia tidak akan muncul. Terus, kita ganti aja dengan yang sering kita pake. Misal apa? Misal, Chrome. Mana Chrome? Nah, kita masukin sini, gitu. Jadi, jangan sampai penuh lah. Kita hilang-hilangin aja yang tidak bermutu. Itu ya. Itu cara, apa tadi? Layout, merapikan layout, tombol start. Itu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat.